Banyak orang yang menyangka bahwa ini adalah Xiaomi Mi Band 3. Memang banyak rumor yang menampilkan smartband ini sebagai penerus Xiaomi Mi Band 2. Sejatinya, ini adalah Huami Amazfit Held smartband. Kalau melihat penampakannya, smartband ini memiliki garis desain yang berbeda sekali dengan Mi Band 2. Strapnya dapat dilepas dengan cara menggesernya dan terpisah menjadi dua bagian. Tak sesederhana strap milik Mi Band 2. Tapi overall sih desainnya keren dan semakin nampak futuristik. Xiaomi nampaknya mulai membagi fokusnya ke beberapa perusahaan bentukan mereka. Setelah sebelumnya smartwatch yang juga keluaran Huami, yaitu Amazfit Pest difokuskan untuk kebutuhan olahraga, kali ini Huami merilis produk smartband untuk tujuan yang kurang lebih sama, tetapi memiliki fungsi kesehatan yang lebih advance. Ya, selain mampu mengukur detak jantung, smartband ini juga memiliki fungsi monitor ECG dan HRV melalui lempengan logam yang berada pada bagian bawah smartband ini. Saya sendiri tak terlalu paham bagaimana cara membaca data dari hasil monitor ini. Terlebih, aplikasi Amazfit Held yang disediakan untuk smartband ini masih didominasi oleh bahasa Mandarin. Aplikasi ini memang belum disediakan di Playstore. Kita dapat mengunduhnya dari QR Code yang terdapat pada buku manual dari smartband ini. Tampilan dan fungsinya sih sebetulnya mirip sekali dengan Mi Fit. Setelah mencobanya selama semingguan, saya pun berpikir wajar memang jika smartband ini banyak dikira sebagai Mi Band 3. Karena tampilan UI maupun menu yang dapat ditampilkan di layarnya pun nyaris sama dengan Mi Band 2. Sedikit perbedaannya ada pada menu pengukuran HRV yang diakses dengan cara menyentuh bagian logam di bawah layarnya agak lama sampai pengukuran selesai dilakukan. Perbedaan terbesar dari Amazfit Held dari Mi Band 2 ada pada level harganya. Amazfit Held smartband ini dijual dengan harga 2 kali lipat dari harga awal Mi Band 2 atau dengan harga Mi Band 2 sekarang jadinya 4 kali lipatnya. Ya, dengan promosi yang saat ini ada di GearBest.com pun, harganya masih berkisar di angka 99 dolar alias sekitar 1,3 juta rupiah. Mahal ya? Memang. Ada satu hal yang menarik soal baterai Amazfit Held ini. Saat tidak dihubungkan dengan smartphone, baterainya tahan sekali. Dua minggu saja belum menghabiskan setengahnya lho. Tapi sayang saat dihubungkan dengan ponsel, ketahanannya menjadi sama saja dengan Mi Band 2, yaitu berkisar antara 5 sampai 7 hari saja. Meskipun nyaman dilingkarkan di pergangan tangan, saya belum bisa merekomendasikan smartband ini. Pertama tentu faktor harga yang membuatnya terasa berada di luar segmen pasar Xiaomi. Kedua adalah interface smartband ini, yang masih memunculkan tulisan mandarin di layar smartband dan juga di aplikasi pendukungnya. Sehingga manfaat yang dirasakan dari informasi yang diberikan oleh smartband ini, terasa belum maksimal. Nampaknya masih perlu edukasi lebih tentang ECG dan HRV, sebelum smartband ini bisa dirasakan gunanya oleh masyarakat luas. Sementara ini mungkin hanya kaum tertentu saja, yang mengerti dan bisa mendapatkan full value dari Huami Amazfit Held ini. Tapi kalau Anda kekeh dan punya duitnya, plus ingin tampil beda karena Mi Band 2 sudah sangat menjamur penggunaannya, sok aja lah. Link pembelian saya simpan di deskripsi video ya. Demikian ulasan singkat dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan pada review kali ini. Atur Nuhun, dari Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!